Hai Bunda, selamat datang kembali di channel youtube aku Hari ini kita akan membuat kue lapis Ini dijamin enak Bunda Yuk kita langsung aja ke resepnya Pertama-tama kita siapkan terigu sebanyak 300 gram Kemudian tepung kanji sebanyak 150 gram Dan gula pasir sebanyak 28 sendok makan Kemudian disini akan saya tambahkan setengah sendok pepani di bubuk Nah ini semua bahannya kita aduk ya Bunda sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan santan sebanyak 1300 ml Disini santan yang akan saya masukkan Ini secara bertahap ya Bunda Boleh diaduk pelan-pelan saja sampai semua adonannya tercampur rata Nah setelah tercampur rata kita akan saring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil Disini hasil yang saya dapatkan sebanyak 1800 ml Nah kita akan bagi adonan ini menjadi dua bagian Masing-masing sebanyak 900 ml Adonan pertama akan saya tambahkan pasta pandan Mulai sesuai sederah ya Bunda Ini akan kita aduk-aduk Hingga adonnya benar-benar tercampur rata Kedua akan saya tambahkan pasta coklat secukupnya Nah diaduk-aduk kembali Bunda Sampai benar-benar tercampur rata Langkah selanjutnya kita akan kukus di dalam kukusan Yang sudah dipanaskan Bunda Lakukan secara bergantian Warna coklat dengan warna hijau Masing-masing bagian akan kita kukus sebanyak 5 menit Jangan lupa loyangnya dioles dulu dengan minyak goreng Di sini saya pakai sebanyak 3 sendok sayur ya Bunda Kukus sampai adonan habis Nah untuk adonan yang terakhir akan saya kukus selama 20 menit Ini untuk memastikan semua layer yang sudah kita kukus itu matang sempurna ya Bunda Nah setelah 20 menit ini dia hasilnya Kita diamkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin Baru bisa dikeluarkan dari loyang Nah ini dia setelah dikeluarkan dari loyang Bund Hasilnya cakep ya Bunda Nah dan kita akan potong kue ini untuk melihat lapisannya Nah ini lapisannya bagus Bunda Semuanya matang merata Dan hasilnya juga bagus Nah ini dia untuk hasil bagian dalamnya Bunda Lapisan demi lapisannya bisa dibuka ya Bunda Ini rasanya enak banget Manisnya juga sangat pas kalau menurut saya Ini bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah Bunda Ini jamin pasti buat lagi Jangan lupa di-re-cook di rumah ya Bunda Dan kalau channel ini bermanfaat untuk Bunda Boleh di-like dan di-subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye